Pengalas ini ditujukan untuk meletakkan antara endotrahial chute di daerah leher ataupun di dada pasien. Tujuannya pada saat ini dilepas atau kita saat mensaksen, ada sekret yang ditumpah, dia jatuhnya ke pengalas tidak mengenai baju pasien. Oke, selanjutnya normal salin cairannya. Yang normal salin ini adalah garam jenisnya, dimana pada saat kita melakukan saksen kemudian katheter saksennya akan banyak sekret, dia akan lisis, akan larut dengan pembersihan melalui cairan normal salin. Cairan normal salin ini juga diberikan lubrikan gel, lubrikan gel ini tujuannya adalah pada saat kita menyaksen setelah kita saksen di endotrahial, kita akan menyaksen hidung. Dimana hidung banyak sekali mukosa ataupun pembuluh darah perifer yang mudah terjadi perdarahan, sehingga perlu diberikan lubrikan supaya dia lebih encer, jadi lebih licin, tidak menyebabkan terjadinya kerusakan pada daerah mukosa sekitar hidung. Oke, selanjutnya alat yang dibutuhkan adalah handscone steril, itu sesuai dengan ukurannya, kemudian comb steril, comb steril ini tadi untuk menaruh air, dan taruh lubrikannya, kemudian katheter saksennya sendiri, katheter saksen ini ada beberapa ukuran, ukuran untuk dewasa adalah mulai dari nomor 12, dan ini kepalanya putih, ini adalah yang nomor 12, bisa dilihat nomor 12nya yang ada di sini, ya 12G. Oke, untuk dewasa mulai dari nomor 12 sampai dengan 18, ya 12 warnanya putih, ini sudah standar internasional, ya, kalau yang 14 warnanya hijau, dan nomor 18 warnanya orange, ya itu sudah standar, jadi Anda tidak mesti melihat, ini ukurannya Anda sudah tahu dari warnanya, ya, sedangkan ini yang dipakai untuk anak yang mulai dari nomor 10, ini adalah anak warnanya hitam, 10, kemudian bisa juga warna hijau muda, itu nomor 8, dan nomor 6 warna biru, ya, itu diberikan pada bayi. Bayi, ya, bayi, ya, bayi itu 1 bulan sampai 1 tahun, ya, bayi ini biru, ini nomornya 6. Oke, selanjutnya, bengkok, ya, ini disiapkan alatnya, oke, boleh pakai pincet, ya, pakai pincet, ini pincetnya harus steril, ya, kalau tidak pakai pincet juga boleh karena tangan kita steril. Prinsip dari pintakan saksen ini adalah steril, ya, dan harus memperhatikan 3A, A, traumatik, A, cyanotik, A, septik, jadi bekerja kita jangan menimbulkan trauma pada pasien. Kalau kita melakukan saksen, kemudian terlalu lama, di sini ada mukosa, kamu saksen tarik, nempel di mukosanya, mukosa ketarik, keseduk, lecet, buka, iritasi, pedarahan, kemudian kalau dia punya bakat keloid, itu sembuhnya akan jadi keloid. Kalau jadi keloid, itu akan jadi striktur pada jalan nafas, gara-gara tindakan kita. Makanya harus memperhatikan A, traumatik, A, cyanotik, dengan cara hiperoksigenisasi, dan A, septik. Jangan sampai menyentuh area yang tidak steril. Oke, selanjutnya kita lakukan, ini ada cuci tangannya, ya. Kontrak pasiennya lebih dahulu, ibu saya.